Bingung mau buat channel youtube yang tanpa menampilkan wajah, tanpa rekam suara, gampang buat materinya, dan tanpa perlu mikir pusing-pusing, tapi berpotensi dapatkan subscriber jutaan dan tentunya penghasilan yang lumayan besar? Nah, channel youtube dengan tema atau Nietzsche cerita misteri atau horror story seperti ini ternyata sukses mendapatkan 6 juta subscriber dengan potensi penghasilan belasan juta rupiah setiap bulannya. Semua tanpa perlu menampilkan wajah, dan tanpa perlu rekam suara ngomong di depan mic, nah saya akan tunjukkan cara mudah membuat video semacam ini Tanpa perlu mikir, tanpa perlu rekaman, semua tinggal copy paste saja. Keranya lagi nih teman-teman, terus yang akan kita gunakan semuanya gratis, tanpa perlu modal uang ataupun bayar 1 rupiah pun. Nah, proses pembuatan videonya mudah dan cepat, jadi cukup konsisten, luangkan saja waktu kalian 30 menit setiap harinya, kalian akan sukses membangun channel dengan banyak subscriber dan view. Jadi, jangan skip video ini ya, pastikan anda simpan di playlist anda. Video kali ini saya akan jelaskan langkah demi langkah sejelas mungkin supaya bisa langsung kalian praktekan. Jika kalian ingin sedikit lebih cepat, klik tombol settings, pilih playback speed, dan ganti speed normal menjadi 1.4 atau 1.5 kali lebih cepat. Yuk, kita mulai. Oke, untuk langkah pertama, silahkan buka browser kalian dan ketik openai.com, kemudian klik menu chat GPT, dan klik try chat GPT. Kemudian klik tombol login. Di sini, kalian bisa pakai alamat email ataupun langsung menggunakan akun Google kalian. Ataupun juga bisa pakai akun Microsoft ataupun Apple ID kalian jika memang kalian sudah punya Apple ID. Nah, di contoh kali ini, saya akan menggunakan login menggunakan akun Google saya. Selanjutnya, kita hanya perlu meng-copy pastikan saja prompt yang sudah saya sediakan untuk dipastikan di chat GPT. Oke, kita mulai ya. Kita akan meng-copy pastikan prompt yang pertama di mana kita minta chat GPT untuk memberikan 10 kalimat random dengan struktur SPOK atau Subject, Predikat, Object, dan Keterangan. Kita lanjutkan dengan meng-copy pastikan prompt yang kedua, di mana prompt ini kita meng-copy pastikan prompt yang kedua, di mana prompt ini kita meng-cacat GPT untuk memberikan 10 plot cerita horor. Jika sudah, langsung saja kita gunakan prompt yang ketiga. Prom ini kita minta agar diberikan 10 tempat lokasi di muka bumi ini secara acat. Jika sudah, kita akan gunakan prompt yang keempat. Pertama, kita perlu edit terlebih dahulu untuk menyesuaikan prompt ini. Kalian bisa copy pastikan prompt ini ke notepad terlebih dahulu supaya lebih enak ketika meng-edit prompt ini sebelum kita langsung pakai di chat GPT. Berdian pertama yang perlu kalian edit adalah di bagian Start. Ganti teks SPO dengan kalimat lengkap. Pilih saja salah satu dari 10 kalimat yang dihasilkan chat GPT dari prompt pertama tadi. Nah, lakukan hal yang sama di bagian Ending. Hal yang unik dan keunggulan dari metode yang akan kita gunakan ini adalah kita bisa menggunakan berbagai variable dalam troll tersebut, di mana kita bisa pakai variable aca atau random apa saja. Uniknya, semakin random variable yang kita gunakan maka semakin bagus. Kenapa? Karena chat GPT cukup pintar untuk menghubungkan berbagai variable yang kita tentukan tadi dirangka menjadi sebuah cerita horor yang utuh. Selanjutnya, di bagian Plot, copy pastikan hasil dari Pro kedua. Pilih saja salah satunya. Di bagian Don't Talk About adalah bagian di mana kalian bisa input hal-hal yang tidak ingin kalian masukkan ke dalam cerita misteri ini. Contoh, untuk membuat cerita thriller misteri tanpa melibatkan kejadian mistis yang melibatkan hantu dan sebagainya, saya akan gunakan seperti ini. Di bagian Setting, pilih salah satu tempat yang dihasilkan dari Trong ketiga tadi. Kalian bisa pilih salah satu di chat GPT, atau kalian juga bisa gunakan bisa langsung tentukan mau kalian di mana tempat kejadian cerita misteri ini akan berlangsung. Selanjutnya, di bagian Word Count adalah jumlah kata yang akan dihasilkan. Silahkan langsung tentukan awkanya. Berdiri lain yang perlu di-edit adalah di Point of View. Pilih antara First Person View ataupun Fourth Person View. Biasanya yang lebih populer dipakai adalah yang First Person View. Lek, selanjutnya, pilih juga variable Suspension Buildup. Sebagai contoh, saya pilih yang Slow. Suspension Buildup adalah variable di mana kita menentukan seberapa cepat Suspension tersebut akan muncul di dalam cerita ini, atau seberapa cepat ketergangan-ketegangan itu akan dimunculkan dalam cerita ini. Setelah selesai di-edit, langsung copy pastikan prompt tersebut secara lengkap ke chat GPT, dan tekan tombol Enter atau tombol Send di sebelah kanan. Chat GPT akan dengan cepat menuliskan kisah misteri sesuai permintaan kita dari variable-variable yang sudah kita tentukan terlebih dahulu tadinya. Sampai disini sebenarnya, kita sudah dapat sebuah kisah horror secara utuh, tetapi untuk membuat videonya kita perlu satu klom lagi. Setelah selesai, kita akan minta chat GPT untuk membuat deskripsi yang bisa kita pakai sebagai prompt untuk membuat gambar foto di tool AI lainnya. Ada dua cara pemakaian Chrome ini. Cara yang pertama, yaitu cara yang sedikit susah tetapi hasilnya lebih bagus. Disini kita memberikan terlebih dahulu contohnya dengan mau copy pastikan, paradelah pertama, kedua, dan ketiga dari cerita tersebut. Kemudian kita rangkum secara manual deskripsinya. Tujuannya adalah memberikan contoh kepada chat GPT maunya, seperti apa, deskripsi yang kita mau. Atau kita bisa juga gunakan cara yang kedua, yaitu kita bisa langsung input prompt tersebut tanpa memberikan contoh ke chat GPT. Tentu saja cara pertama tadi akan menghasilkan Chrome deskripsi yang lebih bagus. Tapi saya lebih suka cara yang kedua. Kenapa? Karena lebih mudah dan cepat. Terima kasih telah menonton! 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 Saya akan menonton! Selamat menonton! Kita akan menonton! kita akan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan menonton! kita akan menonton! terima kasih telah 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 menonton! Oke, sudah sekarang saya akan tunjukkan jika pakai tool ideogram.ie Caranya cukup mirip ya, cukup kita copy pastikan saja deskripsi tadi yang sudah digenerate di chat GPT di kolom bagian atas Pilih resolusinya dan klik generate atau bisa juga kita tentukan style gambarnya seperti style foto dan style sinematik Saya rasa dua style tersebut lebih cocok untuk gambar foto yang kita mau Tunggu beberapa saat biar ideogram selesai mengenerate gambar kita Berdasarkan pengalaman saya di ideogram.ie ini agak sedikit lebih lambat dibandingkan pakai playground.ie.com Saya rasa hal ini karena ideogram lupakan sebuah tool baru yang sangat revolusional sehingga peminatnya lebih banyak Sejauh ini, ideogram.ie adalah satu-satunya tool text to image yang dapat menghasilkan gambar sekaligus text secara bagus Jika sudah, pilih salah satu gambarnya lalu klik tombol download Sayangnya, ideogram belum menyediakan fitur upscaling layaknya di playground.ie.com maupun di Leonardo.ie Coba kita lihat hasilnya Kita lihat dulu setelah didownload di bagian file info Terlihat resolusi foto yang dihasilkan adalah 1024 x 640 pixel Untuk memperbesar, kalian cukup cari saja di Google menggunakan keyword image upscaler Kemudian pilih salah satu dari hasil yang ditayangkan oleh Google Umumnya, layanan image upscaler ini adalah gratis Tetapi, biasanya mereka memberikan jatah tertentu, jatah kredit tertentu untuk pengguna yang gratisan Nah, silakan lakukan hal yang sama untuk semua paragraf yang sudah kita hasilkan tadi Supaya cepat, kalian bisa mengenerate dulu semua gambarnya untuk setiap paragraf Kemudian dipebesar atau diupscale setelahnya Pada contoh kali ini, saya lebih menggunakan playground.ie untuk membuat semua gambarnya Kemudian, setelah saya buat semua gambarnya Saya unduh gambar-gambar tersebut ke dalam ukuran file aslinya Karena kita akan low upscalenya Saya disini menggunakan sebuah tool gratisan bernama Upscale yang saya install di komputer Kelebihan dari Upscale ini adalah sepenuhnya gratis ya teman-teman Dan tidak ada kuota atau kredit bulanan Saya sertakan linknya pada bagian deskripsi Gambar yang dihasilkan pun mempunyai resolusi yang cukup besar Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan tentunya adalah proses pembuatan dan editing videonya Di sini kita akan gunakan tool gratisan yang bernama ClickChamp Silahkan buka di browser kalian lalu login atau mendaftar dulu jika kalian belum punya akun di ClickChamp Supaya cepat saya akan gunakan akun Google saja Kemudian, setelah masuk, pilih menu Create a New Video Pada bagian Import Media, upload semua file gambar yang tadi sudah kita buat Bisa kalian langsung drag and drop saja ke dalam timesheet Sambil menunggu proses upload selesai Kalian bisa buat suara narasinya terlebih dahulu menggunakan fitur suara AI Text to Speech Caranya, pilih menu Record and Create lalu pilih Text to Speech Kemudian, silahkan pilih suara narator yang paling cocok menurut kalian Di contoh ini, saya gunakan suaranya Guy dengan style suara Whispering Kerennya tool ini adalah Kita bisa sesuaikan voice style atau gaya bicaranya Entah itu whispering ataupun narator, sad, happy, dan sebagainya Jika sudah, copy pastikan paragraf pertama di kolom Text to Speech Klik tombol Preview lalu dengarkan preview hasilnya Jika dirasa kurang cocok, silahkan sesuaikan kembali pilihan dan settingan suaranya Jika sudah, klik tombol Save to Media Kemudian, drag file suara tersebut ke bagian timesheet Lanjut dengan menggeser file gambar yang relevan ke timesheet Pastikan kalian ingat urutan gambar untuk masing-masing paragraf Sesuaikan durasi gambar agar sama dengan durasi suara narasi Kemudian, sesuaikan ukuran gambar dengan ukuran layar Di pojok kiri atas gambar di layar terdapat gambar icon yang dituliskan fit atau fill Nah, silahkan pilih icon tersebut Lakukan hal yang sama untuk semua gambar Nah, disini kenapa saya contohkan prosesnya untuk per masing-masing paragraf Kenapa tidak kita kerjakan langsung saja semua paragraf Nah, itu terserah kalian ya sebenarnya Tetapi, apabila kita mewerjakannya per masing-masing paragraf Hal ini tentu saja untuk mempermudah kita Jadi, kita kerjakan narasi dan gambarnya per paragraf Supaya tidak bingung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Supaya tidak monoton, kalian bisa juga tambahkan efek transisi seperti ini Caranya, kalian klik di sini di antara dua gambar Kemudian, di menu sebelah kanan klik Transition Lalu, pilih model transisi yang diinginkan seperti zoom in ataupun zoom out dan sebagainya Selain efek transisi, kalian juga bisa menambahkan efek motion pada gambarnya secara langsung Caranya cukup mudah ya teman-teman Kita klik saja pada gambar yang mau diberi efek Lalu, klik menu efek di sebelah kanan Lalu, pilih efek yang sesuai Lakukan hal yang sama untuk semua gambar Biasanya, efek yang paling sering dipakai adalah efek zoom in maupun zoom out Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk menampilkan efek caption, klik menu Captions di pojok kanan atas lalu klik tombol True on Auto Captions Untuk menampilkan efek Captions Selanjutnya, kalian tinggal pilih bahasa yang sama dengan yang kita pakai pada saat membuat suara narasi atau text to speech Lalu, klik tombol True on Auto Captions Tunggu sampai prosesnya selesai Nah, jika sudah ya teman-teman Di sini kalian bisa klik menu Text di bawah menu Captions Lalu, sesuaikan formatnya Baik jenis, ukuran, maupun warna font sesuai selera kalian masing-masing Perlu diingat ya teman-teman Di sini kalian usahakan gunakan jenis font yang paling gampang dibaca menurut kalian Sesuaikan juga posisi textnya di layar Nah, jika sudah silahkan di preview ulang video tersebut Dan jika menurut kalian sudah pas semuanya Saatnya kita download videonya Klik saja menu Export di bagian kanan atas seperti ini Kemudian pilih kualitas video yang kalian inginkan Terkadang akan muncul notifikasi main the gap Artinya, ada gap atau celah kecil pada salah satu atau beberapa gambar yang ada di timesheet Pada contoh kali ini, karena celah atau jeda gambar tersebut menurut saya tidak terlalu kasat mata Jadi akan saya hero-kan Nah, selanjutnya kita tinggal pilih continue anyway Tetapi, jika menurut kalian main the gap tersebut menjadi masalah atau cukup terlihat oleh mata telanjang Silahkan perbaiki dahulu Pada versi gratis ini, kita hanya bisa meng-export video maksimal pada resolusi 1080p Untuk menggunakan resolusi 4K Kita harus menggunakan versi yang berbayar Saya rasa 1080p sudah sangat cukup Tunggu sampai proses render selesai Nah, sambil menunggu nih kalian Teman-teman bisa memberi nama judul video Berapa lama prosesnya hal ini tergantung pada durasi video yang kalian buat Jika sudah, jika proses render sudah selesai Maka video yang kalian buat tadi akan terdownload secara otomatis ke komputer kalian Jika sudah, contoh hasilnya kira-kira akan seperti ini I'm not much of a storyteller, but I thought I should share what happened to me and my friends a while back We were just looking for a bit of fun, you know, an ordinary day in Central Park Little did we know, it would turn into the most terrifying experience of our lives It all started when my buddy Mike invited us to check out this mysterious theme park ride he'd heard about through the grapevine Said it was in the heart of Central Park Hidden away from the usual attractions Gak, bagaimana? Keren dan mudah bukan, teman-teman? Gak? Proses pembuatannya hanya perlu waktu di bawah 30 menit Di sini, jika kalian luangkan waktu 30 menit per hari saja Kalian sudah bisa menghasilkan satu video setiap hari Artinya, dalam satu tahun jika kalian rutin dan konsisten, maka kalian bisa membuat Berapa? 365 video Atau, jika kalian rajin, kalian bisa menyempatkan dua jam per hari untuk membuat video Maaf, satu jam saja misalkan kalian sempatkan Artinya, dalam 60 menit kalian bisa menghasilkan dua video, maka dalam setahun minimal kalian sudah menghasilkan 600 video Untuk pembuatan videonya sudah Selanjutnya, tinggal kalian upload di YouTube secara rutin saja Kalian bisa, jika kalian buat video yang cukup banyak, misalkan Langsung buat sebanyak puluhan gitu Sempatkan dalam satu hari, di hari libur kalian Misalkan di hari Sabtu atau Mubu, langsung buat 10 atau 20 video Nah, kalian bisa posting terjadwal di YouTube untuk mempermudah kalian Kemudian di minggu selanjutnya, kalian bisa buat video yang sama lagi Nah, selamat mencoba ya teman-teman Sebelum saya tutup video ini Gimana nih, menurut kalian? Niche atau tema YouTube yang seperti ini Menurut kalian, apakah lebih baik pakai bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia? Sebenarnya cukup mudah, kalian tinggal terjemahkan saja prom yang sudah saya berikan tadi Nah, menurut kalian juga nih teman-teman Kalau buat channel YouTube misteri seperti ini Menurut kalian, apakah bakalan merinding sendiri kalian ketika buatnya? Nah, jika kalian merasa seperti itu, maka ini tidak cocok untuk kalian Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya teman-teman Tentu saja nanti komentar yang menurut saya paling kreatif Akan saya pin di bagian atas kolom komentar Selamat mencoba! Selamat mencoba! I'm not much of a storyteller, but I thought I should share what happened to me and my friends a while back We were just looking for a bit of fun, you know, an ordinary day in Central Park Little did we know, it would turn into the most terrifying experience of our lives It all started when my buddy Mike invited us to check out this mysterious theme park ride he'd heard about through the grapevine Said it was in the heart of Central Park, hidden away from the usual attractions Naturally, we were curious So, on a gloomy afternoon during an ominous storm, we gathered in my garage to prepare for our adventure Mike had this old bicycle that he'd been working on for weeks It was rusty, with a broken chain, but he insisted on riding it to the park We didn't argue The rain was pouring outside as we fitted Mike's bike with a makeshift chain repair Thunder rumbled in the distance, and the atmosphere felt eerie, but we laughed it off, thinking it was all part of the thrill When we reached Central Park, it was deserted, which was unusual for a weekend The rain was coming down hard, and the trees in the park swayed ominously in the wind We spotted the ride Mike had mentioned A rusty, decrepit contraption hidden beneath a gnarled oak tree Now, let me tell you, it didn't look like your typical theme park ride No flashy lights, no music, just a single ominous entrance The sign above it read The Fear Factory Yeah, I know, red flag right there But, hey, curiosity killed the cat, right? When we reached Central Park, it was deserted, which was unusual for a weekend The rain was coming down hard, and the trees in the park swayed ominously in the wind We spotted the ride Mike had mentioned A rusty, decrepit contraption hidden beneath a gnarled oak tree Now, let me tell you, it didn't look like your typical theme park ride No flashy lights, no music, just a single, ominous entrance The sign above it read The Fear Factory Yeah, I know, red flag right there But, hey, curiosity killed the cat, right? We handed our tickets to a mysterious figure shrouded in darkness, barely saying a word Without a word, we were ushered into what appeared to be an old, creaky elevator It jolted and rattled as it descended into the ground The ride operator told us it would take us to the real thrill The elevator doors opened, revealing a dimly lit, labyrinthine tunnel The air was thick with an acrid smell that sent shivers down our spines We stumbled through the passageway, our footsteps echoing eerily The flickering lights cast unsettling shadows on the walls Suddenly, the tunnel opened up into a massive underground chamber I can't even begin to describe the horrors we saw there It was like a nightmarish carnival of our deepest fears Clowns, spiders, snakes, and more, all larger than life and all very, very real I've never been so scared in my life The ride operator, who had been silent until then, appeared before us He informed us that to escape, we have to face our fears head-on and survive a series of terrifying challenges We had no choice but to agree One by one, we confronted our fears, and it was like something out of a horror movie My friend Sarah had to navigate a pitch black maze filled with her worst nightmares While Mike was trapped in a room with a swarm of enormous spiders I was forced to confront a room full of clowns with twisted, malevolent grins As we endured these horrifying ordeals, we realized there was no way out It was as if we'd stepped into an alternate dimension, where our deepest fears manifested into grotesque reality Ours turned into days, or at least it felt that way We were battered, bruised, and utterly terrified But we couldn't give up, we had to make it out Finally, after what felt like an eternity, we stumbled upon a massive door leading to the exit We burst through it, and to our amazement, we found ourselves back in Central Park The storm now a distant memory But we were changed The experience had scarred us for life, and we couldn't forget the horrors we'd faced So, there you have it, folks That's the tale of our nightmarish ordeal in Central Park I can't explain what happened down there, but I can tell you this, we'll never be the same again And if you ever come across a ride called The Fear Factory, my advice is simple, stay far, far away Okay, sobat Terima kasih telah menonton video ini dan menjadi bagian dari komunitas kami Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk bergabung dengan saluran YouTube kami Dengan menekan tombol subscribe, kamu akan mendapatkan akses ke semua konten terbaru kami Dan akan selalu mendapatkan notifikasi ketika kami mengunggah video baru Saluran YouTube kami terus tumbuh dan berkembang, dan dengan dukunganmu, kami dapat terus menciptakan konten yang bermanfaat Jadi, jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lewatkan video kami selanjutnya Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya Ingat, subscribe sekarang dan bergabunglah dengan komunitas kami Kenapa? Karena subscribe itu gratis guys